Intro Halo guys, ketemu lagi bersama gue Firman di channel Evika12 Oke teman-teman, untuk video kali ini gue akan melanjutkan lagi game Kantin Sekolah Simulator Oke teman-teman, di episode kali ini gue akan melanjutkan lagi ya game Kantin Sekolah Yang katanya ada update-an terbaru, cuman setelah gue cek belum ada ya Gue masih pakai versi 2.0.2 Nah untuk versi barunya mungkin belum dirilis ya sama developer di akhirkan studio Oke mungkin sambil nunggu update-an baru, jadi gue mainin aja lagi ya Karena kemarin gue ada beberapa komentar yang mana gue kan udah punya uang ya beberapa Untuk buka stun baru atau gue upgrade stun yang udah ada Tapi ada beberapa yang bilang bang buka stun baru aja, siapa tau ada quest baru Oke daripada penasaran quest barunya apa, gue akan buka stun baru aja ya untuk episode kali ini Oke kita mainkan Oke kemarin kan gue juga udah ngejalanin beberapa set quest ya Disini gue sudah memberikan beberapa set quest yaitu ke siapa ya namanya atau yang influencer itu gue lupa namanya Karena udah berapa hari gue gak mainin jadi lupa gue Oke ini belum ada ya disini belum terlihat ya semua quest utama dan quest samping ya Jadi uang gue disini ada 4.400 Nah gue disini akan menaikkan ini ya Eh bukan menaikkan, gue akan ngebuka stun baru yaitu jajanan nocal sebesar 5.000 rupiah Ya cuman duit gue kurang nih karena gue abis belanja ya Aduh Oke Gue akan buka kantin gue dulu ya Nanti setelah 5.000 gue langsung buka aja stun barunya teman-teman Oke kita ganti pelangnya dulu untuk buka ya Oke untuk stok gue akan isi dulu nih stok makanan gue ya Nah ini kita buka dulu nih isi stok nah banyak ya Dan gue juga udah ada apa nih namanya nih patung ini ya patung banteng weiss Yang lucu banget ya bentuknya Oke terus stoknya sini sudah aman sudah aman ya ya udah aman lah Jadi kita tinggal urus-urus aja ya untuk keperluan kantin kita ya teman-teman Oke gue lupa ya untuk apa Untuk memberi gaji kepada ini gue apakah sudah semua ya telur gulung dan siomai Oke oke sudah ya kita butuh 500 lagi ya untuk buka stand baru teman-teman Oke kita urus aja langsung Dan gue ngerasa juga kan gue sempet nonton ya di channelnya Bang Andi Lukito ya Si abang ini kan banyak komentar yang bilangnya katanya Ininya digedein dong uangnya jadi kayak susah banget gitu untuk beli barang Kayak gini kan cuma dapetnya LP 1, 2 gitu Jadi ngejar uangnya tuh susah gitu gak kayak bakso simulator gitu ya teman-teman Jadi kayak murah banget gitu harganya masa 1 LP gitu Terus sedangkan barang-barangnya mahal gitu ya itu ada beberapa komplainan sih Atau bukan komplainan ya kayak saran ya Saran ya saran Nah gue juga ngerasain sih untuk stand gue ini harganya tuh murah banget 1 LP gitu teman-teman Ya mungkin bisa dinaikin lah harganya jangan 1 ya Mungkin berapa gitu Gopek gitu kan Ciki kan Gopek masih worth it ya Sekarang Ciki tuh gak ada yang Gopek loh Kalian pernah beli cemilan yang harganya Gopek Kalian hitung deh isinya ada berapa Gue pernah beli salah satu cemilan jajanan-jajanan warung ya Harganya Gopek itu isinya cuma 7 biji 7 biji bener-bener biji itu kayak kacang gitu ya kacang-kacang apa gitu Nah ini gak bayar nih bisa-bisanya nih pasti nih Bisa jadi nih Gak bayar kan bener Ketara banget enak SD yang ini nih Nah ambilin sampah dulu ya Oke Dan infonya bakal ada versi steamnya ya Nah gue kayaknya kalau itu bakalan mainin yang di steam nih Nah karena gue masih pakai emulator teman-teman Agak susah ya gerakinya ya Oke stop temennya gak dikit ya Kita urus dulu Oke Akhirnya bangku kurang ya Nanti kita akan Perbesar lagi Bangku nanya ada maling ya Nah Gak mau kelapa guru ya Aduh bentar Kalian itu ntar dulu deh Bentar ya Nah Oke kita ke event dulu nih temen-temen Bicara dulu sama anak ini Eh Eh Apa nih Enggak 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 Oke Kita urus lagi Kita layani lagi ya temen-temen Ayolah Jejen yang banyak Hubung sampah dulu Ini agak susah gitu Kalau di ini kan Beda ya ini emulator sama Apa PC ya Nanti gue juga Pas mainin di PC Kayaknya kan dari awal ya Save-saveannya ya Mungkin nanti gue mainin dulu Sampai Gue Levelnya Seperti Ini ya Gitu temen-temen Oke Belum ada quest baru loh Udah 5000 kah Oke Dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi ya Dikit lagi 5000 temen-temen Gue akan Ini ya Buka stand baru Ini gak bayar nih pasti nih 13 Ini mirip siapa ya Yang bocel itu ternyata mirip Bang Winda Basaudara ya Basaudara Gue udah nonton tuh ternyata mirip dia Bang Andi Kita sendiri yang bilang ya Baru karakter-karakter ini ternyata Ngambil dari beberapa youtuber gaming ya Asik kali ya kalau gue juga dibikinin gitu Ini kan Ya nanti mungkin ya Kalau gue udah Mungkin Subscribernya udah banyak kali ya Mungkin nanti ada salah satu developer yang mungkin pakai Muka gue ya untuk dijadiin di dalam game Seru sih Seru Seru banget Jadi kayak nebak nih karakter siapa Karakter siapa Lupa sih gue Ada siapa aja Yang gue inget sih cuman Bang Winda ya Yang jadi bocil SD yang Ada tato nya itu loh Ntar kalau ada ya Oke Kita buang sampah dulu ya Agak lama ya Gue udah Berapa minggu nih gak main Dua minggu kayaknya Dua minggu kayaknya Dua minggu ya Minggu gak mainin nih Gue lagi mainin bakso simulator Okay Gini ya temen-temen ya Kan Aktivitasnya gini-gini aja nih Jadi gue percepet aja Biar videonya gak terlalu lama Terus nanti mungkin Kalau ada quest baru Atau ada event Gue langsung ke Eventnya aja ya Atau quest barunya Jadi biar gak videonya Kelamaan gitu Temen-temen Oke Mungkin gue Skip aja ya Videonya temen-temen Oke temen-temen Disini Uangnya sudah terkumpul 5.235 ya Jadi gue akan Buka stun baru Supaya Ada jurnal quest Yang baru ya Disini gue kan belum Dapet jurnal quest Apa-apa ya Jadi tinggal nunggu aja nih Masih coming soon Chapter 1 nya Apa gue belum upgrade Atau apa gue gak tau ya Jadi mungkin gue Buka stun baru aja ya Temen-temen Disini Kita akan buka Jajanan lokal Oke Langsung aja Kita buka Stun baru Nice Jajanan lokal Sudah kita buka Nah Untuk jajanan lokal Gue akan Beli dulu Stoknya ya Temen-temen Disini Stun barunya Jajanan lokal Masih 0 Masih 0 Kita akan belanja Di belakang Ya temen-temen Oke Gue urus dulu Untuk Membeli gue Yang ada Disini Ya Oke Kita akan beli Jajanan lokal ya Nah Kita beli Stoknya 2 lah ya Ada yang gak bayar Ngabur dia Hadul ya bu kita pukul dulu aduh Oke ada sampah kita ambil jajanan lokal Bos tunggu ya sabar mana ini jajanan lokal ya ini dia jajanan lokal kita isi stoknya dulu nah urus ya mantap waduh gua butuh karyawan ini kw jadi kayaknya untuk karyawan ini gua harus lebih dulu ya temen-temennya kayaknya harus upgrade ya kalau gini gua tuh keteteran banget ini parah ya ada yang mau berantem mau berantem lu kantin gue lagi rame-ramenya nih oke kita urus dulu ya oke harganya berapa ya untuk jajanan lokal ini nah nih bang Winda oke bayar dia mantap oke ada sampah disitu dua ya oke gue urus dulu stok nih tinggal 29 oke gue ambil sampahnya dulu ya teman-teman ya oke mungkin gue percepat aja ya videonya teman-teman oke teman-teman di jam 12 ini uang gue sudah terkumpul 886 yang tadinya ada 230-an ya setelah gue buka stand baru jadi lumayan banget dapetnya sekitar 600 ya lama mungkin 2 jam ya 2 jam jadi gue masih ada waktu 3 jam lagi untuk kantin ini buka dan mendapatkan uang ya oke gue akan lanjutkan lagi teman-teman ini lumayan banget ya mungkin harganya dari ini nih cemilan ini lumayan ya cemilan jajanan lokal ya jadi gak bayar lu bandel bandel itu siapa ya mirip siapa itu yang gak bayar gak bayar ya ini pak guru pak guru mirip siapa pak guru oke sampah nih udah lumayan banyak gue mau buang dulu ya di inventory gue yang gue pegang ini sampah ada banyak oke kita buang dulu jadi lumayan banget ya di samping ditambah dengan jajanan di luar ya telur gulung dan somai itu harganya lumayan banget telur gulung dan somai kalau gak salah 4 atau 6 ini ada bocil mau ngambil stok buah 2 kali atau 3 kali 2 kali ya 2 kali ya oke kita ambil dulu sampahnya terus ini kita layanin dulu ini kita layanin ya ini kita layanin pak guru oke kita masuk dari sini aja kita loncatin ya oke siplah lumayan banget sih oke cemilan tinggal 14 eh jajanan lokal kok cemilan ya sama ya jajanan lokal cemilan juga tinggal sedikit kita isi dulu stoknya ya isi stok dulu ini si stok nah kan jadi penuh ya enak gitu gak habis jadi gak keteteran juga ya kayak bu guru jajan terus ya dia jajan cemilan sama jajanan lokal oh iya oh iya gua mau lihat dulu harga jajanan lokal itu berapa ya satunya ya ini bisa dikali berapa LP oke kita lihat dulu untuk di blueprintnya untuk jajanan lokal ini harganya masih satu temen-temen dan uang gua juga lumayan banget udah seribu ya jadi memang cepat setelah gua buka itunya ya gua buka stun baru dan gua mau naikin level ya nah ini kan yang paling ngebantu siomai sama torgulung itu di 4 LP temen-temen oke kita lanjut untuk melayani eh gua kira dia mau antri ya ternyata lagi nunggu nah ini kakak kakak ini kakak ini 4 nya pasti bayar ini B13 nya kagak bayar nih pasti nih gua siap-siap aja nih siap-siap aja dah kan agak bayar loh gua tau kalau belinya banyak itu gak bayar selain yang itu makal banget dah ada bang windah lagi tuh bang windah oke sabar-sabar-sabar yuk 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 oke bang windah beli apa bang windah oh beli camilan oke pak guru jajanan lokal oke dia apa result ya pak ini apa aja sih jajanan lokalnya oh makanan-makanan yang dibungkus-bungkusin itu ya yang di apa digitin pake lilin dirapetin pake lilin jadi kayak apa makaroni terus apa tuh yang kayak bantal bentuknya kecil-kecil yang manis terus apalagi stick kentang gitu eh stick kentang apa sih kayak ciki-ciki yang itu ya yang warna orange oh itu yang cemilan-cemilan itu ya nah ini kan bener kan makaroni sama mili di ya mili di nah itu mili di legend batu mili di jajanan lokalnya itu isinya oke 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 ini kita bicara dulu ya kenapa lagi sih dia tiba-tiba dibully lagi dibully lagi iya deh iya iya beli mulu mana sih lah tau kenapa lapornya kesini mulu ke buguru lah lapor ke buguru jangan hingga kantin kocak banget oke banyak loh uang gua ya gapapa lah ya sementara aja dulu btw questnya belum ada nih questnya gimana ini apakah gua harus update dulu nih karena belum ada updateannya nih temen-temen apakah nanti gua mainnya di steam ya ya gak tau deh nanti ya jadi mungkin ini ya temen-temen nanti setelah ada updatean yang di steam gua akan samain dulu ya level gua di level 13 terus stunnya apa aja lalu gua akan lanjutin di yang steam mudah-mudahan sih kalau itu sih kalau ada updatean baru sih disini enak ya jadi gua langsung disini aja jadi gak perlu yang di steam lanjutin yang disini aja ya temen-temen makanya temen-temen juga ada udah ada yang ini apa namanya udah ada yang main sampai jauh ya stop gorengan abis weh gorengan abis coy oke waduh ya beli dulu sabar sabar ya oke ada bang itulah gitu iya sabar 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 gorengan gorengan abis ya aduh isi 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 nah gua isi dulu deh eh salah kecap gorengan nih oke nah wuih makin rame cuy eh bentar gua mau kesini dulu deh mau kesini nih si bang saup buas ya bang buas dibalik buas jadi saup hei kamu apa kabar aku punya pertanyaan untukmu jadi aku lagi ngadain tantangan sekarang apa kamu tertarik ya tertarik ya boleh lah aku sudah subscribe dan follow sudah dong wah kayaknya ada pengafian banget nih aku pengamal setiaku aku hanya eh aku punya hadiah misterius untukmu tapi kamu harus bawa ke sepatu pisang aku beli dimana pergi dan bawakan aku pisang gantungan weh di luar kayaknya di kota itu weh antri bos ini antri 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 aduh gak bayar lagi loh mana yang gak bayar weh itu gak bayar weh jilbo nih jilbo cewek nih sabar 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 mohon maaf ya aduh jadi antri deh ah sampainya banyak banget lagi yang gua bawa nih buang dulu kali ya buang dulu buang dulu oke kalau kayak gini sih gua ini ya cepet ya bisa beli-beli sesuatu ya oh iya kan juga ada yang ini ya temen-temen ya disini kan ada nih yang ambil hadiah terus ada toko eksklusif ada toko top up ada starter pack starter pack ini gua kan gua belum pernah nyoba ya jadi ini cara ngedapetinnya ini Rp9.000 beli ya untuk pemula oke Rp9.000 ya nanti deh gua coba beli ya Rp9.000 mungkin untuk beli starter pack gua akan skip aja ya nanti ya nanti malem deh setelah ini udah nyolong nih oke nah ini gua urus lagi deh udah jam berapa? udah TW jam 2 ya setengah 2 setengah 2 setengah 2 ya setengah 2 ya oke minuman itu minuman sampah lagi banyak lagi sampahnya gua ambilin ternyata ada lagi ada lagi sampahnya nah ya emang gua gak tau nih kenapa questnya belum muncul juga ya maka emang harus di update ya setengah deh gua coba liat-liat dulu ya gua masih 2.0.2 versinya harusnya udah 4 ya kalo gua liat di youtube-nya Bang Andilu Kito itu udah versi 4 coy berarti versi 3-nya ada dong harusnya ya gua aja yang ketinggalan kayaknya ada yang gak bayar ya ini gak bayarnya bisa ya gak bayar lebih tinggi ya Pak Bapak Bapak oke ngantri cukup banyak ngantrinya ya lumayan lah ya oke gorengan sih yang oke banget ya kayaknya emang harus naikin ini deh bener abis ini mau naikin minuman dulu ya naikin minuman terus mungkin nanti ada quest dari kota ya nanti kita liat aja setelah gua upgrade ya apakah bakal ada sesuatu ya ampun dia lagi dia lagi nafsi chill nangis lagi aduh kocak ya kita jawab yang bedalah ya kamu cengeng kamu baperan aduh kocak oke nah ini beli 13 nih oh gak 2 gue kira beli 13 ya gak bayar dia oke gua skip aja ya videonya temen-temen oke gua sudah naik level temen-temen mantap ya udah naik level 14 mungkin ada quest baru tapi disini belum kelihatan juga ya chapter 1 nya gua sudah semua ya mungkin ya chapter 1 belum ada chapter 2 nya ya jadi mungkin ya nanti kita liat aja ya masih penasaran gua apakah harus dinaikin level dari stand atau gua harus upgrade dulu tapi upgrade hanya belum ada yaudah kita mainin aja dulu gitu ya temen-temen ya oke mungkin ya gua percepat-percepat aja ya videonya ya temen-temen uh biru-biru dia sakit sakit aduh parah sampai biru-biru loh bibir sama tangannya jadi bully gak boleh ya pembulian ya temen-temen ya aduh gak bayar lagi ya loh ah apa yang ngejarnya nih gak bayar ya oke oke wuh capek juga ya ngurusin kantin aduh ya ini banyak sih banyak banget banyak banyak banget yang jajan ya uang gua juga kayaknya juga udah banyak ya tuh sampai dua ribu loh cepet naiknya dari dua ratus sekarang udah dua ribu ya setelah gua buka stun jajanan baru ya jajannya makin meningkat ya apalagi nanti ada jajanan-jajanan baru yang di luar ya kayak es potong ataupun apa gitu ya ini pencapaian gua es potong terus apalagi sih mie ayam gak kalau gak salah ya udah habis ya oke thank you semua sudah ngebantu gua uhat dan siapa namanya ya bang uhat bang ig bang yamo oke thank you besok jualan lagi ya disini jangan kapok kapok jualan disini oke saatnya bersih-bersih ya teman-teman ya ini gue bersihin dulu sampah-sampahnya untung ya kantin kita bersih ya dari sampah jadi kalau ada sampah langsung gua ambil dan ini gua taruhnya disini ya miniatur hitam ya jangan disini deh disini aja nih jadi kayak penghargaan gue gitu ini BTW muternya gini aja ya nah gua taruh ya oke disini oke selanjutnya gua tutup dulu ini pelangnya nah pelang gua gak tutup terus gua belanja stok ya belanja stok untuk kekeluan besok jadi stok gorengan yang habis gua beli dua aja di warungnya lupa siapa namanya lupa lagi gua ya pokoknya di luar lah ya oke disini gak ada apa-apa kantornya lagi tutup ya nah untuk questnya aku juga belum dapet ya oke kita akan menuju kota ya teman-teman oke sudah di kota gua coba cari pisang ya gantungan pisang itu ada dimana ya oke gak ada nih gantungan pisang carinya dimana itu nah gua akan coba cari dulu ya gantungan pisang kayaknya disini ya ini pernah kernik disini gantungan pisang apakah ada oh ini dia seribu hargan coy waduh emang sih dikasih sesuatu cuma harganya seribu cuy dan ini si lambat ini kita gak bisa beli online ya jadi biasanya kalau di basho simulator kita bisa beli online dan produknya bakal datang di si lambat ini gitu ya oke terus gak ada sesuatu disini yang bisa kita temui ya ya ada di warung pecelele ini dan gua pengen belanja keperluan kantin buah di warungnya apa siapa sih namanya gua lupa 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 namanya siapa ya lupa siapa sih lupa lupa minuman blender stok ini deh beli satu ya minuman blender beli satu gorengan beli dua nih karena paling cepat habis nah jadi duit gua tinggal 2400 nih teman-teman nah 2400 ya oke sudah gua beli semua keperluan kantin nah ini stok apa ya kekeliatan lagi nah gini aja deh ini stok mie ya jadi minuman blender masih ada nih cemilan disini banyak loh minuman blender ternyata cemilan masih banyak ternyata dia harusnya gua gak usah beli ya ini jajanan lokal deh kalau gak salah ya oke gak apa-apa ya oke terus gua akan coba ya gua akan coba untuk ini nih teman-teman yang disini ya gua akan ambil hadiah disini 200 LP nah ini harus nonton video nanti gua skip aja teman-teman ya oke gua dapet 200 LP setelah nonton ads ya nonton iklan untuk menaikkan progres setiap level meningkatkan hadiah oke kalau gua nonton lagi kelamaan ya nah kita lihat untuk toko eksklusif disini ada alat makan dessert terus fitur premium ada kucing ini 9000 dan lukisan spesial ya 9000 murah sih 9000 tapi harus isi saldo dulu ya temen-temen ya ini saldo gua gak ada ya oke disini ada 3 kristal untuk sekali putaran ya sekali putaran ini yang temanya tema mesir ini tema apa namanya winter ya winter terus ini orient lalu ada luxuries luxuries ada ini nih kalau kita buka kotak bisa sih coba ya gua mau coba satu nih ini kesal gua ada 13 oke kita akan buka oke dapetnya apa ya lilin dapetnya ya boleh lah kita simpan dulu lilinnya ya oke nah untuk ini starter pack gua akan coba dulu ya beli harganya 9000 gua mungkin akan top up dulu dan nanti setelah gua berhasil gua akan perlihatkan ya temen-temen jadi disini gua skip dulu ya temen-temen oke setelah gua beli starter pack yang pertama rumah seharga 9000 ternyata ada hadiahnya itu uang 75.000 dan kristal 38.000 nah kita akan ambil aja langsung ya dan disini uang gua jadi 77.000 ya wuhh mantap ini banyak banget dan kita akan pulang aja dulu ya kita pulang ke rumah sepupu setelah gua pulang gua akan tidur dulu ya temen-temen dan gua akan melanjutkan aktivitas kita besok ke kantin ya temen-temen oke gua tidur dan kita mulai lagi aktivitas seperti biasa kita akan ke kantin kita ya temen-temen oke temen-temen kita sudah sampai di kantin ya dan sekarang sudah pagi jam 9 nah saatnya kita buka untuk kantin kita tapi sebelum gua buka gua akan ini dulu ya update dulu upgrade ya bukan update upgrade lokal kita kita upgrade di 4.000 boleh terus jajanan lokal juga kita upgrade di 7.000 oke kita ratain aja di level 3 semua ya temen-temen ya oke camilan juga ih 10.000 loh mahal coy 15.000 jajanan lokal ini aja dulu ya waduh kita harus pinter-pinter ini nih mantep mantep banget ya boleh dah sekalian level 3 ya gorengan kita naikin boleh 3.000 sih kontaknya di level berapa sih gorengan oh udah sekarang pakai diamond ya setel level 4 ini 5.000 ya minuman ini kita naikin boleh 18.000 ini 12.000 dan ini 18.000 eh 17.500 ya oke gua harus naikin level 18 dulu untuk buka stand selanjutnya lalu level 15 ini akan cari seseorang ya di mi ayam oke itu aja ya temen-temen untuk video kali ini jadi temen-temen gua sudah mendapatkan stand baru disini stand jajanan lokal ya jadi gua akan tunggu dulu update-an baru ya di versi keempat kalau gak salah mudah-mudahan bisa dipakai di emulator ya tapi kalau memang gak bisa jadi gua pindah main yang di PC versi PC-nya kantin sekolah simulator-nya dan gua akan beli di steam dulu ya oke itu aja dari gua firman di channel efika 12 kita ketemu lagi di next video bila temen-temen suka dengan video ini silahkan di klik tombol like dan jangan lupa di share ke temen-temen kalian semua gua pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh firman cabut bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax